Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang kawan-kawan Hari ini saya Ada di Desa Dayu Nah akan saya ajak kawan-kawan untuk motovlog lagi Jadi hari ini rencananya Saya akan masuk ke Jalan ke arah Bangkuang Yang ada di Bundara di Desa Dayu ini Putih kawan-kawan Motovlog saya ke arah sana Karena saya masih belum pernah ke arah situ Oke kawan-kawan mari kita mulai dari sini Kita putar dulu kameranya Oke bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari Desa Dayu Oke saya sekarang Ada di jembatan di Desa Dayu Ini dia kawan-kawan Nah ini kita mulai dari pasar ikan Nah ini ada pasar ikan di Desa Dayu Oke kita mulai kawan-kawan Dari Desa Dayu kita mulai Kita masuk nanti ke arah kanan Ke arah Bangkuang Jadi disini kawan-kawan di belakang kita ini Ada Desa Simpeng-Bingkuang namanya Sedangkan yang kita masuk ini nanti adalah Jalan ke arah Bangkuang Nah itu harus dibedakan kawan-kawan Antara Desa Simpeng-Bingkuang Dengan Simpeng ke arah Bangkuang Yang di Desa Dayu ini Oke Kita mulai Ini dia suasana di Desa Dayu Dayu ini adalah kejamatan Arusen Janang Kabupaten Baritu Timur Cukup ada perumahan disini kawan-kawan Rumahan sangat banyak Ini bagian dalamnya juga banyak Inilah dia Desa Dayu Dan di depan kita tidak lama lagi Kita akan menemukan sebuah bundaran Nah ini dia Ada tulisan Kanan Bangkuang Kiri lurus Tamiang Layang Oke Jadi Bangkuang itu adalah salah satu desa Yang ada di Kabupaten Baritu Selatan Jalannya tembus lewat sini Oke Kita masuk Kita ambil ke sebelah kanan Kawan-kawan disini Kita mutar bundaran ini Iya Kita masuk ke sini kawan-kawan Inilah dia suasananya Kita sudah masuk ke arah Bangkuang Jadi kita tidak sampai Bangkuangnya kawan-kawan Saya hanya akan ajak kawan-kawan Sampai di arah Simpang Di Dekat Desa Murtu Nanti kita akan stop Sampai disitu Oke Nah ini dia suasananya kawan-kawan Jalan ke arah ini Ada banyak request untuk saya Untuk bikin Motovlog katanya ke arah Bangkuang lewat jalur ini Jadi Ini adalah salah satu jalur alternatif Apabila jalan ke arah Murtu Mengalami kerusakan Atau tidak dapat dilalui Maka mereka akan menuju ke arah Murtu Telang Dan sebagainya lewat sini kawan-kawan Oke Ini suasana jalannya Tidak terlalu nyaman Di sebagian tempat ini Iya Tadi ada yang membersihkan Truck di dalam Nah kawan-kawan Di dalam sini ada Dua buah desa Yang masuk ke dalam Kecamatan Paju Epat Yaitu Desa Balawa Dan Desa Maipe Yang akan kita lewati nanti Jalanan cukup Sejuk sekali Karena ini Sepertinya Baru habis hujan Entah tadi malam Atau mungkin Tadi pagi Oke Sebenarnya jalannya Baru di asfaling Sepertinya Kelihatan Tapi sudah banyak lobang Di sana sini Oke Di sini juga ada kandang ayam Milik para penduduk Nah ini dia kawan-kawan Tempat usaha yang Luar biasa bagus Oke Ada beberapa perumahan Dan kandang ayam Di sini juga Jadi itu adalah Gambaran Jalan ke arah Bangkuang Kawan-kawan Ia ada beberapa bagian jalan Yang berlobang-lobang Walaupun beberapa bagian lain Cukup nyaman Untuk dilalui Sehingga kita harus Hati-hati juga Nah ini kita dapat Di bagian yang nyamannya Kawan-kawan Oke Selamat menikmati Tadi ada yang mencoba Menghidupkan motor Saya kira macet Ternyata bisa saja Katanya Ini ada mobil Nah ini sini sudah ada Mulai perumahan-perumahan Jadi sebenarnya tadi Kalau dia Mempongkong Saya bantung Jadi saya lanjutkan lagi Perjalanan saya Oke kawan-kawan Cukup lengang disini Walaupun ada beberapa Buah rumah Nah ini adalah Jalur Apabila Kawan-kawan Dari arah Barito Selatan Menuju ke arah Desa Bangkuang Jadi lewat sini Lebih cepat Daripada mutar ke arah Tamiang Dan jalannya cukup nyaman Kawan-kawan Dan desa Bangkuang Itu berada Di pinggiran Sungai Barito Terus ke dalam Keputatan Barito Selatan Provinsi Kalimatan Tengah Nah yang kita lalui Ini adalah wilayah Dari Kabupaten Barito Timur Oke ada beberapa Perumahan sudah Disini kawan-kawan Jadi ada Satu dua buah rumah Kemudian beberapa Kilometer lagi kosong Di depan juga ada Beberapa rumah Beberapa kilometer kosong Seperti itu kawan-kawan Inilah dia Suasanya Di Kalimantan ini Seperti ini Cukup luas Dan masih banyak hutan Sangat sejuk malah Untuk berjalan-jalan Di sekitar tempat Seperti ini Oke Ini untuk Kali kedua Ternyata saya lewat sini Kawan-kawan Dan Karena saya tergelitik Banyak kawan-kawan Yang rekwis Katanya Tolong bikinkan Motovlog ke arah sini Jadi mumpung hari ini Ada kesempatan Saat saya Menuju ke arah Tamiang Layang Tidak ada salahnya Saya pikir Saya pikir Disini Oh ini gereja Kawan-kawan Masih ke Belum selesai Iya saya tidak tahu Desa apakah yang kita Lewat ini Apakah sudah masuk Ke desa Balawa Sudah ada banyak Perumahan di sini Oke kita lanjutkan Terus saja kawan-kawan Sambil nanti Mencari petunjuk Sejuk sekali Kawan-kawan Sangat sejuk Sekali melintas Disini Oke ada banyak Kebun-kebun Periduk juga Ya sekarang musim cempedak Ada banyak sekali cempedak Di muka-muka rumah Periduk seperti ini Kawan-kawan yang mereka jual Musim buah sekarang bukan cuman cempedak Ini bulan Desember Tahun 2023 Dan hari ini tanggal 30 Mendekati tahun baru Besok tahun baru Ya kawan-kawan Sepertinya kita sudah masuk Ke desa Balawa Nah ini di SDN 2 Balawa Oke kita melewati Sekolah di bawah Nah ini dia kawan-kawan Ada gereja yang Besar Tapi masih belum selesai Gereja Perwian Ada banyak rumah disini Oke Kita sudah memasuki Desa Balawa Kawan-kawan Ini adalah suasana Desa Balawa Yang ada di Kecamatan Paju Epan Di sebelah Kanan kita ini juga Ada gereja Apa namanya Tidak kelihatan Bacaan namanya Cuman saya baca lingkungan Dua Tadi kawan-kawan Tadi kawan-kawan Iya yang menarik Disini kawan-kawan Jalannya tidak terlalu Turun naik Walaupun memang ada sebagian Yang turun naik Tapi masih Tidak terlalu ekstrim Sangat nyaman Untuk kelewati Masih Ini adalah Kebun sawit Yang kita lewati Jadi disini Juga Hampir Dikelilingi oleh Perkebunan sawit Sudah kampungnya Sebetulnya Ini geling perusahaan Ini kawan-kawan Nah ini ada Jalur-jalur masuknya Oke di depan kita Ada kebun Juga terwajar Ini kebun Simpang Ya kita lanjutkan Terus perjalanan kita Menuju ke arah Persimpangan Yang menuju ke Bangguan Masih dari desa Malawa Jadi kalau di daerah sini Jalannya cukup nyaman Kawan-kawan Tetapi di beberapa tempat Yang tadi tertutup Oleh pepohonan Disitu banyak yang rusak Banyak yang Berlubang-lubang Dan disini Terus perjalanan Iya Tadi hujan Sekarang panas Kita lihat Kebun sawit Yang cukup tinggi Nah ini jalanan kita Menurun Tidak terlalu curam Oke sekarang Kita menuju Ke arah desa Maipe Disini cukup jauh Tidak ada perumahan Kawan-kawan Masih dinominasi Oleh kebun Dan hutan Di kiri kanan jalan Nah ini ada perumahan Ada beberapa rumah Disini Oke Oke Ya kawan-kawan Cukup menyenangkan sekali Bisa bikin vlog Seperti ini Berkeliling Seperti yang saya sering bilang Karena tidak Mungkinan Beberapa tahun lagi Kita lewat disini Suasana sudah berubah Mungkin yang tadi Hutan-hutan seperti ini Akan berubah menjadi Perumahan yang ramai Karena siapa tahu Namanya juga pembangunan berjalan terus Oke Di depan kita ini ada Komplek berkuburan Sepertinya Komplek berkuburan Kita baru melewati pulindes Ada pulindes Ada pulindes juga disini Fasilitas umumnya Oke Iya itu kantor Kepala Desa Balawa Kita sudah melewati Kator Desa Balawa Sepertinya yang kita lewati Tadi adalah pusat Gereja Desa Balawa Kawan-kawan Ini taman Sepertinya Itu tadi Makam tokoh yang ada disini Saya tidak sempat membacanya Oke Ini ada gereja juga Gereja Tulus Ate Balawa Pustul Balawa Iya kawan-kawan Kita lanjutkan terus Pernyalanan kita Menuju ke Simpang Arah Bangkuang Cukup luas sekali kawan-kawan Desa Balawa ini Nah disini juga ada sekolah Sekolah dasar Oke kita lewat Kita lihat SDN 1 Balawa Oke yang diperulian tadi SDN 2 Ini ada SMPN Satap Satu Atap SMPN Satu Atap Yang ada disini Berarti dari SD sampai SMP Sudah ada disini Dan SMA Mereka bisa ke arah Murutu Atau Ke arah Tamiang Layang Karena masih cukup dekat juga Dari sini Oke kawan-kawan Kita melewati Satu jembatan kayu Kita lanjutkan lagi Melewati perkabunan Melewati perumahan Ini dia Rumah dengan halaman yang luas Wow Wow Ini kawan-kawan Rumah dengan desain zaman dulu Masih ada Wah keren sekali nih Iya kawan-kawan Saya menyenangi sekali Melihat rumah-rumah Desain zaman dulu Masih dengan desain lama Rumah kayu yang tinggi Dengan pintu-pintu Dan jendela yang cukup tinggi Dengan desain Jago Dan masih terawat dengan baik Sepertinya rumahnya Oke kita lanjutkan terus Kita lurus lagi kawan-kawan Simpang ke arah Simpang ke arah Bengkuang Jalanan sedikit berlubang disitu Sepertinya masih cukup panjang Perjalanan kita kawan-kawan Tapi cukup menyenangkan Melihat suasana baru Yang bisa kita lihat Sampai di beberapa perumahan lagi Kawan-kawan Sampai dimanakah kita ini Oke kita lihat disini ada pintu Puskes Des Maipe Iya Kita sudah sampai di desa Maipe Itu tadi ada pintu gerbangnya disitu Jalannya kawan-kawan Selamat datang di desa Maipe Dengan jalan yang cukup Tidak mengenakan Di jalur sedikit ini Oke Pas diturunan Inilah kawan-kawan desa Maipe Kita belum sampai di pusat desanya Tadi kita sampai di puskes desnya disitu Di sebelah kanan kita ini ada pintu gerbang Oh pemakaman ini kawan-kawan Oke Oh ada tamak juga Tamak surya ganti Di samping pemakaman Kristen Desa Maipe Ini BPD Desa Maipe Kawan-kawan Jadi ini adalah suasana di Desa Maipe Di sini ada kerenja Ini dia kerenja kira-keren Kantor Desa Maipe Iya ada beberapa rumah di sekitar sini kawan-kawan Oke ini adalah SDN Maipe Ini sekolah dasar Sekolah dasar Maipe Jalanan di sini Agak sedikit berlobang-lobang Di Maipe Iya kawan-kawan Itulah tadi Desa Maipe Walaupun sekarang kita masih melintas di wilayah Desa Maipe Bisa kawan-kawan lihat suasananya Ada SDN-nya di situ Fasilitas umum Kemudian juga Ada puskes Des Ada kantor desa Dan jalanan di daerah Maipe ini Yang banyak berlobang-lobang kawan-kawan Nah ini dia Mudah-mudahan Beberapa waktu ke depan Jalanan di sini akan licin dan bagus Sehingga mudah untuk dilewati masyarakat Oke Kita lanjutkan terus Kalan-kawan Menuju ke arah Simpang Kebangkuang Kita sudah melewati Desa Dayu Kemudian Kurwian Balawang Desa Balawang Dan tadi kita sudah melewati Desa Maipe Sekarang kita menuju Ke persimpangan Yang mengarah ke Arah Ke Telang Ke Siyong Dan kemudian sampai ke Bangkuang Tetapi Motovlog kita hari ini Tidak sampai ke arah Bangkuang Nanti lain kali kita akan bikin Motovlog Tamiyang Bangkuang Oke Ini sebuah-buah Yang ditanam dengan cara tugal Secara bersama-sama Dan bergotong royong Yang oleh masyarakat di sini disebut Mu'au Oke Nah di sini kita keluarnya Keluarnya ini di pertinggaan Yang saya bilang tadi Kalau ke arah kanan Yang ke sebelah sana Itu ke arah Bangkuang Kalau yang ke sana Ke arah Tamiyang Nah Jadi karena kita sudah sampai di sini Saya cukupkan video Saya sampai di sini Kawan-kawan Ini dia pertigaan Yang ada di Desa Murutu Kita sudah sampai di Desa Murutu Iya kawan-kawan Demikianlah Motovlog saya hari ini Dari Dayu Melewati Desa Balawa Desa Maipe Dan sampai di Desa Murutu Simpangan ke arah Ke Bangkuang Terima kasih telah bersama saya Terima kasih telah menonton Channel Youtube saya Dari Simpang ke arah Bangkuang Saya Abdul Gapur Dayak Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton